Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Kembali lagi di channel youtube aku Ari Wiranda Di video kali ini Aku akan membahas tentang Detik-detik peserta seleksi CPNS Pesawaran Melahirkan saat tes ujian SKD Bersalin masih Pake seragam Pucitam Bagi yang penasaran dengan ceritanya Tonton video ini sampai habis ya Persalinan yang tak disangka-sangka Oleh salah satu peserta tes seleksi Calon pegawai negeri sipil Atau CPNS Di kabupaten pesawaran Yang membuat peserta itu tidak sempat Ganti baju saat melahirkan Yesti Yulianti Peserta tes CPNS Asal kecamatan Y5 Kabupaten pesawaran Mengatakan bahwa Proses persalinan yang dialaminya Pada hari Selasa Tanggal 4 Februari Tahun 2020 kemarin Sangatlah cepat Yesti bahkan tidak sempat mengganti pakaian Untuk bersalin Saat putra keduanya Menghirup nafas pertama Yesti masih mengenakan Seragam putih hitam Yang dipakainya Saat datang ke kampus Institut Teknologi Sumatera Atau Itera Lampung Pada pagi hari Iya Kemarin itu Pas melahirkan di IGD Masih pake seragam Prosesnya cepat Alhamdulillah Dimudahkan Kata Yesti Seperti itu Pada hari Kamis Tanggal 6 Februari Tahun 2020 Nekat ikut tes CPNS Walau sedang hamil tua Pada pelaksanaan tes CPNS Pemkap pesawaran kemarin Yesti dan suaminya Raga Irlanda Sengaja tinggal di bandar Lampung Karena pelaksanaan tes Yang dijadwalkan Mulai hari Senin Tanggal 3 Februari Tahun 2020 Hingga hari Rabu Tanggal 5 Februari Tahun 2020 Diadakan di kampus Itera Lampung Yang berjarak lebih dari 30 km Memakan waktu Lebih dari 1 jam Terlalu jauh Apalagi kondisi saya Sedang hamil Kata Yesti Seperti itu Yesti mengatakan Kelahiran anak keduanya Itu tidak disangka-sangka Meski pada saat tes Perempuan berjilbab Yang mengambil Formasi Ahli 1 Guru bimbingan Konseling Di Pemkap pesawaran ini Sudah hamil tua Dokter kandungannya pun Mengatakan Hari perkiraan lahir Atau HPL Anak kedua Yesti itu Sekitar akhir Bulan Februari Baru masuk ruangan tes Yesti sudah Merasakan kontraksi Hari kedua tes CPNS pun dimulai Pada pukul 8 WIB Karena sedang hamil Yesti dipersilahkan Masuk duluan Dibanding peserta yang lain Belum lagi sesi pertama tes Dengan sistem Computer Assisted Test Atau CAT Itu dimulai Yesti mulai Merasakan sakit Dan kontraksi Sebenarnya Dari malamnya Sudah sakit Tapi dulu Waktu anak pertama Juga begitu Tapi ternyata Kontraksinya palsu Baru lahiran Seminggu kemudian Kata Yesti Seperti itu Yesti baru duduk Dan hendak Memasukkan pin Untuk login Rasa sakit Dan kontraksinya Semakin menjadi-jadi Panitia pelaksana CPNS yang melihat Yesti gelisah Dan mengalami kontraksi Memutuskan untuk Membawanya Ke rumah Bersalin terdekat Pecah ketuban Saat diambulans Dengan ambulans Yang sudah disiapkan Oleh Pemkap Pesarawan Yesti dibawa Ke rumah sakit Ibu dan anak Atau RSIA Puri Betik Hati Di jalan Pajajaran Kelurahan Surabaya Sekitar 10 km Dari kampus Itera Lampung Bidan yang mendampinginya Diambulans Mengatakan Yesti sudah Pecah ketuban Ambulans Tiba di RSIA Puri Betik Hati Sekitar Pukul 9 WIB Yesti Diperiksa dokter Dan dinyatakan Sudah buka Ansep puluh Yesti pun Langsung dibawa Ke ruang IGD Sedangkan Sang suami Mengurus Administrasi Baru Sekitar 15 menit Di ruang IGD Dan belum Berganti Pakaian Ataupun Dibawa ke ruang Gustalin Anak keduanya pun Telah lahir Dengan sehat Dengan berat 2,7 kg Dan panjang 47 cm Di IGD Cuma 15 menitan Alhamdulillah Cepat Suami saya Masih di atas Atau mengurus Administrasi Saya cuma Ditemani Bidan Kata Yesti Seperti itu Wah Selamat ya Buat Mbak Yesti Sudah melahirkan Anak keduanya Dengan sehat Oke Baiklah Segitu aja Berita seputar CPNS Kali ini Sampai jumpa Di video-video Aku selanjutnya Sekian dulu Video dari aku Semoga bermanfaat Jangan lupa Di subscribe Di like Di komen Dan di share Ke seluruh Akun media sosial Yang kalian punya Wassalamualaikum Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax